Petugas Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis Dinihari 8 Desember, beringkus seorang anggota Satpam karena kedapatan menyembunyikan ganja di rumahnya di Jalan Pelita 1, RT 014, RW 08, Kelurahan Kebayoran Lama, Utara. Dari tangan tersangka disita 10 kg ganja sebagai barang bukti, tersangka Suriana alias Jack, 36 tahun, mengaku telah melakukan bisnis barang haram ini sejak 2 bulan lalu. Menurut Jack, ganja yang diperoleh dari N sepupunya dijual dalam paket kecil dan besar. Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Iwayan Gede, Ardana, MSI menyatakan terungkapnya kasus ini setelah pihaknya mendapat laporan dari anggota forum kemitraan polisi dan masyarakat bahwa di wilayahnya ada seorang bandar ganja yang kerap melakukan transaksi. Petugas dipimpin Kalitreskrim AKP Prayitno langsung bergerak ke TKP dan berhasil menangkap tersangka Jack. Petugas kini masih memburu N selaku pemasok ganja. Dari Jakarta Selatan, Sutio, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!